Intro Janji Justin Habner untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Justin Habner berjanji bakal memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Sebagai informasi, Justin Habner resmi menyandang status warga negara Indonesia atau WNI Pada awal bulan Desember 2023 lalu Pemain milik klub Wolverhampton Wonders FC itu lalu menjalani debut di Timnas Indonesia pada awal Januari 2024 Sayangnya, Justin Habner belum bisa memberikan kemenangan untuk squad Garuda Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia kalah dua kali dari Libya Tim Asuhan Sintayong tumbang dengan skor 0-4 pada pertemuan pertama Timnas Indonesia lalu kembali kalah dari Libya pada laga kedua dengan skor 1-2 Selanjutnya, Maklok dan kawan-kawan bakal menjalani laga uji coba terakhirnya yakni melawan Iran pada tanggal 9 Januari 2023 Setelah itu Timnas Indonesia harus berjuang di Piala Asia 2023 Justin Habner sendiri mengaku sudah tidak sabar untuk tampil di ajang tersebut Ini sangat luar biasa, kami berada di ajang Piala Asia Saya sudah tidak sabar untuk memulainya dan kami akan berlatih di sini Kata Justin Habner dilansir dari laman resmi PSSI Sementara itu Justin Habner berbicara terkait peluang Timnas Indonesia Dalam hal ini, pemain berposisi sebagai back tersebut menilai Timnas Indonesia masuk dalam grup sulit Timnas Indonesia nantinya harus bersaing di grup D Piala Asia 2023 bersama Irak, Jepang, dan Vietnam Meski begitu, Justin rupanya tetap yakin Timnas Indonesia bisa bersaing Untuk memenuhi harapan tersebut, Justin Habner berjanji bakal memberikan yang terbaik di semua laga Kita berada di grup dan laga yang sulit Tapi, kami adalah tim yang sangat kuat Kami bekerja sangat keras Saya pikir, kami punya peluang di Piala Asia nanti Kami akan bertarung dan bekerja keras di laga-laga grup melawan Irak, Vietnam, dan Jepang Untuk keluarga kami, untuk fans, dan untuk semuanya Kita lihat saja nanti tutorialnya Bung Binder bilang naturalisasi halal Lanjutkan saja untuk Timnas Indonesia Gencarnya naturalisasi di tubuh Timnas Indonesia jadi bahan sorotan pengamat sepak bola Bung Binder Dia memberikan dukungan penuh terhadap program naturalisasi yang saat ini tengah digalakan oleh Timnas Indonesia Meskipun program naturalisasi Timnas Indonesia menuai pro dan kontra Bung Binder berpendapat bahwa program tersebut seharusnya terus dijalankan oleh PSSI Dalam pandangannya, penambahan pemain diaspora merupakan langkah positif Asalkan mereka memiliki garis keturunan Indonesia Hal ini diungkapkan langsung oleh Bung Binder melalui akun Youtube Hasanis Corner Kalau menurut saya, tambah saja lagi pemain diaspora apa salahnya Tapi harus punya garis keturunan Indonesia, itu yang utama dulu Meski beberapa pihak khawatir bahwa program naturalisasi dapat mengurangi peluang bagi pemain lokal Bung Binder justru melihatnya sebagai motivasi tambahan bagi para pemain dalam negeri Kenapa harus takut? Kalian para pemain lokal, tidak perlu takut pemain yang dari kompetisi domestik Bersaing dong untuk masuk ke Timnas, tegasnya Menurutnya untuk memperkuat Timnas Indonesia diperlukan perekrutan 4 hingga 5 pemain baru melalui naturalisasi Bung Binder menekankan bahwa kehadiran pemain naturalisasi tidak menjamin tempat utama dalam tim Dia mencotohkan pengalaman Sinteyong yang telah membuktikan bahwa tidak semua pemain naturalisasi dapat langsung mendapatkan tempat di timnya Bung Binder juga mengecam pandangan bahwa pemain naturalisasi dapat merugikan potensi pemain lokal Kepada media Korea, Sinteyong yakin Timnas Indonesia dapat lolos ke bebak 16 besar Piala Asia 2023 Latih Timnas Indonesia Sinteyong optimis dengan langkah skuad Garuda di Piala Asia 2023 Pernyataan tersebut disampaikan saat diwawancarai oleh Sport Josun Sinteyong adalah sosok paling berjasa membuat Timnas Indonesia ke panggung tertinggi turnamen antar negara-negara Asia setelah 16 tahun lamanya Saat itu Timnas Indonesia lolos dari babak kualifikasi dengan status runner-up terbaik Kini Timnas Indonesia datang dengan bekal lebih baik saat menyambut putaran final Piala Asia 2023 Sinteyong sudah menambah amunisi dari sektor naturalisasi Tercatat ada tujuh nama pemain naturalisasi yang saat ini memperkuat Timnas Indonesia Bekal tersebut ditambah dengan persiapan panjang Timnas Indonesia Skuad Garuda tercatat sudah melakukan pemusatan latihan di Turki sejak 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 Timnas Indonesia juga sudah melakukan dua kali uji coba lawan Libya Meski hasilnya belum memuaskan, Timnas Indonesia sudah datang ke Qatar dengan kondisi sedikit lebih baik Sinteyong pun siap menjawab keraguan banyak pihak dalam Piala Asia 2023 bersama Timnas Indonesia Kepada Sport Chosun, Sinteyong mengaku bahwa para pemain harus berjuang sampai titik terakhir untuk menjawab keraguan publik tentang Timnas Indonesia Peringkat hanyalah sebuah angka ujar Sinteyong dilansir dari Sport Chosun Itu adalah kepercayaan diri para pemain Saya memikirkan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri para pemain Jika para pemain bermain tanpa patah semangat saat menghadapi tim yang lebih baik dari kami Ada harapan bahwa kami bisa membawa hasil yang tidak terduga 6 hingga 7 pemain naturalisasi disertakan Para pemain melakukannya dengan baik ujarnya Sinteyong optimis dengan perjalanan Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 Timnas Indonesia diakini bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Selesai target dari PSSI Tujuan Indonesia di Piala Asia adalah melaju ke babak 16 besar ujar Sinteyong Itu harus kita lakukan Saya pelatih Timnas Indonesia Sejak kita melaju ke Piala Asia Saya rasa alangkah baiknya Jika saya bisa maju, keluar, dan berkontribusi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia Ujarnya Piala Mai Piala Asia Piala Asia Piala Asia Piala Asia Terima kasih.